Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya atas nama Anda dari Kebalapurnama NIRM 040319397 Saya dari kelas PPKH 2B Saya akan menyampaikan tentang Cara mengelola Pesan komunikasi Pengertian pesan adalah Setiap Pemberitahuan kata atau komunikasi Baik tulisan maupun tulisan Yang dikirimkan Dari satu orang ke orang lain Pesan menjadi inti Dari setiap proses komunikasi Yang terjalin Agar pesan dapat diterima Dari pengguna satu ke pengguna lain Proses pengiriman Pesan merlukan Sebuah media Agar pesan yang dikirimkan Oleh sumber Dapat diterima Dengan baik oleh penerima Resip Dalam proses pengiriman Tersebut Pesan harus dikemas Sebaik mungkin Untuk Mengatasi Gangguan yang muncul Dalam Transmisi pesan Agar tidak Mengakibatkan Perbedaan Makna Yang diterima oleh penerima Pesan persuasif Dua Penyusunan pesan Bersifat persuasif Model penyusunan pesan Yang bersifat persuasif Memiliki tujuan Untuk mengubah Persepsi sikap Dan pendapat Kalayak orang Karena itu Penyusunan pesan Yang bersifat Persuasif Memiliki sebuah Proposisi Proposisi Disini Ialah Apa yang Dihendaki Sumber Terhadap penerima Sebagai hasil pesan Yang disampaikan Artinya Setiap pesan Yang dibuat Diinginkan Adanya Perubahan Ada Perbeda Beberapa Cara yang dapat Digunakan Dalam penyusunan pesan Yang memakai teknik Persuasi Antara lain A Perafial Metode Penyusunan Atau Penyampaian pesan Dengan Menimbulkan Rasa Ketakutan Pada Kalayak B Emosional Afial Cara penyusunan Atau penyampaian Pesan Dengan Berusaha Mengunggah Emosional Kayak Layak Bentuk lain Dari Emosional Afial Ialah Propaganda C Reward Afial Cara penyusunan Atau penyampaian Pesan Dengan Menawarkan Janji-janji Pada Kalayak Mengenai Metode Reward Afial Heilman Dan Garnel 1975 Dalam Risetnya Menemukan Bahwa Kalayak Cenderung Menerima Pesan Atau Ide Yang Penuh Janji-janji Daripada Pesan Yang Riset Pesan Informatif Satu Penyusunan Pesan Bersifat Informatif Model Penyusunan Pesan Yang Bersifat Informatif Lebih Banyak Ditunjukkan Pada Perluasan Wawasan Dan Kesadaran Kayak Kalayak Prosesnya Lebih Banyak Bersifat Dipusi Sederhana Jelas Dan Tidak Banyak Menggunakan Jargon Yang Kurang Populer Di Kalangan Masyarakat Ada Empat Macam Penyusunan Pesan Bersifat Informatif Satu Space Order Penyusunan Pesan Yang Melihat Kondisi Tempat Atau Buang Seperti Internasional Nasional Dan Daerah Dua Tim Order Penyusunan Pesan Berdasarkan Waktu Atau Periode Yang Disusun Secara Kronologis Tiga Deductive Order Penyusunan Pesan Mulai Dari Hal-hal Yang Bersifat Umum Kepada Yang Khusus Misalnya Penyusunan GBHN Empat Inductive Order Kebalikan Dari Deductive Order Penyusunan Pesan Yang Dimulai Dari Hal-hal Khusus Kepada Yang Bersifat Umum Lanjut D Motivational Teknik Penyusunan Atau Penyampaian Pesan Yang Dibuat Bukan Karena Janji-janji Tetapi Disusun Untuk Menumbuhkan Internal Psikologis Halayak Sehingga Mereka Dapat Menikuti Pesan-pesan Itu E Humorius Avel Teknik Penyusunan Atau Penyampaian Pesan Yang Disertai Dengan Gayak Humor Sehingga Dalam Penerimaan Pesan Gayak Tidak Merasa Jenuh Pesan Yang Disertai Humor Mudah Diterima Enak Dan Menyanggarkan Tetapi Diusahakan Jangan Sampai Terjadi Humor Yang Lebih Dominan Daripada Materi Yang Ingin Disampaikan Thank you